hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya mau pasang setobok ya jadi setobok itu karena himbawan dari pemerintah TV analog atau yang lama akan dialihkan ke TV yang digital jadi ketika TV nya ini belum belum support untuk menangkap sinyal digital maka kita harus menggunakan bantuan dari setobok seperti ini jadi fungsi fungsi dari setobok itu untuk menangkap sinyal digital ya dari satelitnya karena Oh ini TV nya belum belum digital jadi kalau TV nya udah ada udah digital udah bisa bisa buat digital kita enggak perlu pakai setobok bisa dan juga biasanya untuk TV analog seperti tipi-tipi tabung ya tipi tabung itu kita pakai bantuan seperti ini cuman yang ini udah LCD nah kelebihan dari setobok ini apa sih TV digital sinyal digital itu kelebihannya apa dan kekurangannya apa untuk kelebihannya sendiri yaitu adalah gambarnya itu menjadi lebih bening ini TV saya yang lama sih ini belum-belum pakai setobok ini baru mau tak pasang karena besok tanggal 2 ini akan di bloggir nah untuk kelebihannya ya untuk kelebihannya yaitu menjadi lebih cernih tanpa burem-burem ya intinya itu menjadi lebih cernih ketika di menggunakan sinyal digital kemudian untuk kelemahannya itu apa untuk kelemahannya kemudian untuk kelemahannya itu sendiri ketika sing si setobok digital ini memerlukan sinyal yang kuat jadi sinyalnya itu harus bener-bener kuat berbeda dengan TV yang seperti ini ya kalau TV kita menggunakan antena biasa nah ini misalkan trans7 ini kan berwet ya nggak kelihatan tapi masih ada gambarnya sedangkan ketika menggunakan setobok ketika sinyal tidak bagus seperti ini maka hasilnya akan menjadi gelap atau gambar patah-patah gelap ataupun nggak ada sinyalnya nggak bisa ketangkep ketika sinyalnya kurang kuat maka dari itu kita harus menyesuaikan antenanya biar mendapatkan sinyal yang bagus nah untuk pemasangannya itu sendiri seperti seperti apa Mari kita simak videonya ke setoboknya terdapat remote sebenarnya ada yang menggunakan dongle atau yang USB tapi buat sinyal wifi itu yang bisa buat YouTube Cuman di sini saya beli yang nggak ada dongle nya karena ini buat setobok dulu ya dongle nya nanti nyusul nah kemudian ini ada kabel out kemudian dan ada baterai nah disini ada rf-in nya rf-lock to kemudian antena luarnya kita pasang ke sini kemudian kita menggunakan kabel ini kabel outnya ini tiga kabel video audio RL jadi ini kayak DVD ya mungkin kalian yang udah pernah pakai DVD itu bisa jadi ini anggap aja DVD nya kita pakai yang seperti ini audio video maksudnya di audio video kemudian kalau bisa juga kita menggunakan kabel HDMI untuk TV yang sudah sudah support menggunakan HDMI kita lihat soket belakang dada dm-nya nah dm-nya seperti ini ini sudah ada HDMI nya cuman kita pakai yang ini aja yang sebelah belakangnya ini pakai outnya karena kabel HDMI nya nggak ada nah untuk pemasangan kabel aux nya ini atau abel kabel apain namanya ini kita pasangnya di video R sama L ya audio R dan audio L disini video saya pakai warna kuning R audio pakai merah L audio pakai putih yang kita cari disini yang kita cari disini kelihatan nggak ya disini video menggunakan warna merah kemudian eh video menggunakan warna kuning itu L menggunakan warna putih dan R kanan menggunakan warna merah jadi kita sesuaikan dengan solokan yang ada di setop box nya kita pasang sesuaikan di TV kemudian yang kabel antena ini ini kan kabel antena ya kita lepas langsung saja ini dilepas ini terhubung dengan poster ini nggak papa ya kita pakai poster mau pakai poster mau nggak pakai itu nggak ada masalah cuman karena di daerah saya itu pegunungan kemudian sinyalnya itu kalau nggak pakai poster itu kurang mantep jadi kalau antena biasa itu kalau hari apa sebelum di blokir itu sinyalnya nggak banyak jadi pakai poster kalau di kampung-kampung itu banyak yang pakai poster nah ini antenanya yang dari antena atas itu kita masuk ke sini rf-in nah dan tinggal kita nyalakan setopoknya ya ini setopok kita colokan nah ini kan beruat belum ada eh apa namanya terlihat ampun belum ada gambarnya awas-awas dulu awas juga mas dunia yang mau benerin sono duduk sana dulu nih kita coba nyalakan nah udah udah nyala ya udah nyala apa belum nah ini nyala ada sinyalnya kemudian ini tv-nya kita setting dulu inputnya kita masuk ke audio-video yang biasa buat DVD biasa buat DVD ya Nah seperti ini Nah setelah kita masuk audio-video ini udah di audio-video ya bukan di antena ya Nah ini kita setting setopoknya ini kita setting setopoknya OSD bahasa Indonesia negara Indonesia lepas area kodenya Oke teman-teman jadi untuk area kode disini ini kita bisa lihat cuman ini area kode kita isi kode pos pada wilayah wilayah kita masing-masing kalau disini isinya itu aku punya saya ya pada pos di Karangwatsong Gunung Kidul 55891 Oke ini udah kelihatan ya Wonosari DIY kemudian kita klik enter ya di enter klik oke kemudian antena aktif lepas Indonesia lepas channel nomor 22 frekuensi bandwidth mulai pencarian ini kita mulai pencariannya saja ini langsung kita coba aja kekuatan 0% kuartas oh iya masih banget nah kita dapat 36 data oke seperti ini ya teman-teman caranya itu seperti itu audio audio RL nya ini belum masuk nah oke tadi audio RL nya itu belum masuk ya jadi ini kita coba nah kita dapat channelnya itu dapat 36 ya 36 channel disini nanti 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 kompas TV 35 nah oke teman-teman jadi misalkan di kita kan tadi cari secara otomatis nah sedangkan di daerah daerah saya itu yang paling sulit itu adalah MNC Group ya menurut saya itu tapi ini Global TV ini udah masuk MNC Group MNC Group itu MNC kemudian INews Global TV RCTI itu sekitarnya itu ya itu biasanya yang paling susah di daerah saya itu ketika setting setup begitu yang susah keluar itu nah misalkan ketika kita searching apa tadi program secara otomatis itu MNC kebetulan enggak keluar lah terus gimana sih cara mencari agar si MNC Group itu keluar nah caranya itu adalah kita setting pemrograman itu secara manual kita masuk ke menu nah ini kita masuk ke menu kita masuk ke menu kemudian kita masuk ke pencarian manual ya nah nah kemudian kita searching di Google kita coba searching di Google nah seperti ini contohnya nah disini searching di Google itu MNC Group contohnya kita akan cari MNC Group yang susah di daerah nah sini MNC Group itu ada di 41HF dan frekuensinya 634 MHZ jadi kita pencarian manualnya itu kodenya ini ya 41 channelnya nomor 41 channel nomor 41 kemudian frekuensinya kita ganti menggunakan 682 MHZ kita coba ini kita nomor 41 600 ini untuk MNC Group 634 nah disini kita bisa lihat ketika mau mencari kekuatan ada di angka 100 ya pastikan kekuatan di angka 100 dan kualitasnya juga bagus misalkan ini kekuatannya itu drop berada di berapa persen dan kualitasnya juga menurun kita bisa merubah antenanya ya jadi kita merubah antenanya mengubah posisi yang mungkin tadinya di dalam kita coba ubah di luar atau kita cari sesuaikan geser geser sampai ini kualitasnya bagus jadi sebelum kita pencet enter atau oke itu kita pastikan kekuatan dan kualitasnya bagus ini kekuatannya itu 100% kualitasnya lumayan bagus ya naik turun ini kita coba mulai pencarian misalkan misalkan aduh ini 634 ya tadi belum di enter nah bener 634 channel MNC TV di 41 nomor dan nah seperti ini 634 kita misalkan kualitas sudah bagus kita tunggu sampai bagus ya ini kualitasnya kalau bisa sampai bagus nah itu dapat ya karena itu kita sudah dapat jadi saya cuman memberikan salah satu contohnya misalkan MNC group itu kita tidak nyantrol kita bisa melakukan dengan cara manual seperti ini kita cari channelnya nomor 41 misalkan MNC ya atau apa kita cari di Google dulu kita cari frekuensinya frekuensinya 634 MHz kemudian kita lihat sinyalnya apakah sudah bagus apa belum atau belum kita geser antena kalau sini sudah sudah antena udah pas bagus baru mulai pencarian itu nanti bisa disimpan karena disini sudah ada MNC group nah ini RCTI udah MNC group ini biasanya yang susah itu kalau saya nyating itu seperti itu yang nggak keluar adalah MNC tapi disini keluar ini bisa kita lihat channelnya ada TV One TransTV ZTV Metro TV HD RCTI TVRI nasional NTV trans7 Indonesia remensi TV TVRI Jogja Jogja TV CN Indonesia Moji Magma Google Google TVRI lagi e-channel mentari BNTV iNews VRI Spot Spot One CPN MTV TV Nusantara TV Tegar Inspira Net Kompas jadi totalnya di daerah saya dapat 36 menurut saya ini udah cukup soalnya lebih dari yang sebelumnya itu malah lebih dapat lebih banyak daripada sebelum menggunakan setobox ketika menggunakan setobox itu Global TV nggak masuk nggak masuk sama sekali ini alias brood trans7 pun brood kita lihat trans7 dulu oh ini trans7 trans7 itu tadi kelihatan ya sebelum kita ini kelihatan nah trans7 pun tadi nggak ada ini pakai setobox ada oke seperti itu ya teman-teman semoga bermanfaat cara setting setobox atau pemasangan setobox terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati